Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Pro Oke Kang Pro disini ada bongkaan mesin Mesin untuk praktik saja ya Ini mesin Supra Dalamnya sudah tidak ada Saya cuma menggunakan magnet Di bagian sini saja ini Ini saya cuma untuk praktik pengapian Kemarin ada Kang Pro yang bertanya Sudah lama pertanyaannya itu Pengen motornya Supra Diubah menjadi DC Dengan CDI Sogun Oke disini saya sudah contohkan Ini CD Sogun Saya tidak contohkan di motor ya Karena jarang sekali pasien yang Meminta motornya dibikin yang aneh-aneh Apalagi di area saya ini di kampung Yang kebanyakan yang mempunyai motor Jenis Supra-Supra kayak gini itu orang tua Jadi jarang yang minta Dianeh-anehkan Kebetulan saya ini punya praktik Untuk pengapian Jadi saya akan coba terangkan bikinkan Oke Kang Pro disini ada 10 Supra Supra itu pengapiannya AC Jadi biasanya pengapian itu dari kabel hitam strip merah ini Kabel hitam strip merah ini Menuju langsung ke CDI Terus yang putih ini ke kiprok Kuning ke kiprok Dengan yang biru ini ke pulser Disini pulsernya sudah saya putus Kabel yang ini ya Pulsernya sudah saya putus Jadi saya bikin sendiri kabel pulser Oke Ya Kang Pro Saya akan coba menerangkan Jadi apabila Kang Pro kemarin yang bertanya Apabila dia sudah tidak menggunakan Pengapian Supra Pengennya diubah DC Yang pertama Satu ya Yang pertama itu CDI harus CDI DC Ini CDI Sogun Karena sesuai permintaan Kang Pro kemarin Meminta untuk CDI Sogun Oke ya Kang Pro Jadi syaratnya CDI harus DC Terus Yang motor Supra Yang lama itu kan Kabel hitam Strip merah ini Langsung ke CDI ya Jadi Arusnya masih AC ini ya Dari sepul itu Arusnya masih AC Kang Pro Ya Walaupun itu Sepul penerangan Ataupun Sepul pengapian Itu arusnya masih AC Jadi pengapian itu Ditentukan pengapian AC Atau DC Itu ditentukan Dari CDI nya Kalau CDI nya AC Jadi pengapian langsung Dari sepul Kalau pengapian DC itu Dia harus mengubah Sepul ini Supaya menjadi arus DC Oke ya Kembali saya Terangkan Ini sepul kan Arusnya DC Eh AC ya AC Biasanya yang sepul Untuk pengapian itu Yang ini Kang Pro Yang ada lilitanya hitam ini Ini Lilitanya lebih kecil Ya Tembaganya lebih kecil Daripada untuk Penerangan Ataupun Untuk penerangan Ataupun Pengisian Jadi apabila Ada yang bertanya Misalkan Motor Supra Pengapiannya Gak ada Kan ada banyak teman yang Misalkan Kabel hitam strip Merah ini Gak ada apinya Yang mengarah ke sepul Diganti kabel yang putih Gimana Gak bisa Kang Pro Karena yang Kabel tembaga besar ini Ya Itu hambatannya 0,7 Itu maksimal 0,7 Sedangkan yang kabel Lilitan kecil ini Itu hambatannya Sampai 500 Ya Bayangin saja Hambatannya itu 500 Ini 0,7 Apabila sepul pengapian Menggunakan yang besar Apakah bisa 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 saja Tapi tempat ngelilitnya Kan gak ada Kang Pro Istilahnya Kalau kita Bungkar Lilitannya 0,7 Anggaplah Satu saja Satu ya Anggaplah Hasil di multitester Itu hambatannya Satu Kalau panjangnya Ini Panjangnya ini Misalkan 10 meter Panjang lilitan Ini 10 meter Hasilnya kan Cuma satu Kalau ini 500 Berapa kali Ya 10 meter Kali 500 Ya Hasilnya berapa Oh Tak sedih Ini kalkulator 10 Dikali 500 Sama dengan 5000 Ya kan Berarti berapa 5 kilo Andai kata Ini panjangnya Kok Setiap Satu Hasil dari Multitester ini Ya Menunjukkan Hasil satu Itu panjang Dari 10 meter Berarti Panjangnya Ini kan Ini kan Hambatannya 500 Sedangkan Ini 0,7 Tidak sampai Satu Kita hitung Banyak Saja Satu Ini 500 Itu hasilnya Tadi Berapa kali Kalau panjangnya Kalau panjangnya Ini 10 10 meter Dengan Hasil Hambatan Satu Ya Kalau dipikir Kalau hambatannya Sampai 500 Itu berapa Meter Kan Kayak Gitu 5 kilo Panjangnya Kecil Sepul Tapi Panjang Jadi Kalau Pakai Sepul Besar Wah Sepul Besar Panjang 5 kilo Dililit Disini Ya Tidak Muat Oke Paham Makanya Sepul Yang Besar Ini Dipakai Untuk Pengapian Itu Tidak Kuat Karena Hambatannya Terlalu Kecil Terus Kembali Ke topik Supaya Motor Supra Ini Bisa Menjadi Pengapian DC Karena Kita Menggunakan CDI DC Itu Apa Apa Saja Yang Diperlukan Jadi Yang Diperlukan Yang Jelas Arus DC Arus DC Ini Ada Gambaran Sedikit Tentang Soket CDI Sogun Yang Saya Gambar Disini Ada Soket Nomor Satu Ini Masa Berarti Kabel Ini Menuju Ke Masa Saya Terangin Ini Kabel Kabel Set Yang Hijau Menuju Ke Masa Ini Saya Tempel Disini Besi Ini Karena Ini Masanya Kita Anggap Ini Masa Ke Budi Langkah Masa Terus Nomor Dua Ini Pulser Jadi Nomor Dua Ini Kabel Biru Ini Menuju Ke Arah Pulser Ini Pulsernya Disini Terus Nomor Empat Ini Kosong Ya Nomor Empat Kosong Nomor Tiga Kuil Nomor Tiga Ini Kabel Ini Menuju Ke Arah Kuil Terus Nomor Enam Kosong Terus Nomor Lima Aki 12V Yang Dibutuhkan CD Ini Supaya Bisa Hidup Itu Aki Atau 12V Ini Yang Menuju Ke Aki Atau 12V Jadi Karena Sepul AC Sepul Itu Semua Motor Sepul AC Sepul AC Kita Bikin Menjadi DC Caranya Sepul AC Supaya Bisa Jadi DC Diubah Ini Sepul Ada Pengisian Ada Penerangan Jadi Kalau Untuk Motor Seperti Ini Untuk Jenis Supra Ini Kang Bro Tidak Perlu Bikin Full Wave Atau Apa Harus Dilit Lagi Full Wife Lebih Joss Kalau Tidak Bikin Full Wife Kita Ambil Kabel Yang Warna Putih Ini Kabel Pengisian Atau Kiprok Jadi Ketika Motor Disini Sepul Terbagi Menjadi Tiga Bagian Menjadi Tiga Bagian Yang Satu Ini Sepul Untuk Pengampian Yang Dua Ini Untuk Pengisian Yang Tiga Penerangan Ataupun Sebaliknya Yang Tiga Pengisian Yang Dua Untuk Penerangan Jadi Apabila Penerangannya Dimatikan Misalkan Lampu Dimatikan Contohnya Pas Waktu Siang Hari Jadi Kelima Lilitan Ini Otomatis Masuk Menjadi Satu Menjadi Pengisian Ya Jadi Beda Ya Kang Bro Motor Ini Kayak Gitu Bagusnya Motor Dulu Itu Dia Memang Tidak Full DC Tapi Malah Otomatis Ya Jadi Kalau Malam Hari Pengisian Cenderung Lambat Karena Yang Dua Atau Tiga Gulungan Ini Dipakai Untuk Penerangan Untuk Lampu Tapi Kalau Siang Hari Lampu Dimatikan Pengisian Aki Itu Semakin Cepat Karena Kelima Ini Akan Masuk Ke Pengisian Semua Ya Jadi Tidak Usah Dibikin Full Waf Tidak Apa Cuman Efektif Bagusnya Itu Saat Kita Menggunakan Motor Yang Sudah Dimodifikasi Seperti Ini Tidak Usah Menggunakan Lampu Dulu Biar Performanya Lebih Joss Kalau Kang Pro Mau Bikin Lampu Alangkah Baiknya Diambil Dari Aki Saja Oke Ya Untuk Lampu Kapan Kapan Saya Bikinkan Videonya Kabel Putih Ini Kita Arahkan Ke Arah Kiprok Ini Kiprok Warna Hijau Andai Kata Kang Pro Punyanya Kiprok Hitam Standarnya Supra Tidak Apa Yang Pertin Jalurnya Betul Putih Ini Yang Keputih Ini Set Yang Satunya Ini Kepasah Yang Keluar Dari Putih Ini Kabel Warna Merah Biasanya Kabel Warna Merah Ini Kita Tujukan Ke CDI Ya Paham Jalurnya Kang Bro Paham Jadi Dari Sepul Itu Kita Tidak Menggunakan Kabel Hitam Strip Merah Lagi Karena Pengapian Sudah DC Kalau Ini AC Jadi Sepul Ini Pengapian Masih AC Karena CD Jadi Yang Dibutuhkan Arus Masuk Ke CD Itu Arus DC Jadi Cara Mengubah Menjadi Arus DC Itu Sepul Masuk Set Ke Kiprok Keluar Dari Kiprok Ini Sudah Menjadi DC Searah Yang Tadinya Arus Masih Bolak Balik Atau Arus AC Ya Disearahkan Oleh Kiprok Menjadi Searah Jadi Apabila Arus Sepul Itu Masih AC Ketika Masuk Kiprok Keluar Dari Kiprok Sudah Dibikin DC Jadi Kalau Mau bikin Contohnya Cas AK Itu Bisa Dari Listerkan Masuknya AC Arus Listerkan AC Begitu Keluar Dari Kiprok Menjadi DC Nanti Untuk Mengisi AK Itu Bisa Namun Perlu Yang Namanya Trafo Oke Lain kali Kita Bahas Saja Ya Jadi Cara Membuat Arusnya Ini kan Arus AC Motor Supra Kita Tidak Usah Bikin Yang Kabel Ini Lagi Pulser Tetap Kita Butuhkan Karena Ini Pulser Langsung Ke CDI Terus Yang Kabel Kuning Yang Lainnya Ini Tidak Usah Kita Butuhkan Nanti Kalau Mau Bikin Lampu Bikin Dari Aki Saja Biar Stabil Pengapian Walaupun Ini Masih Bisa Kalau Mau Dipikin Lampu Dari Sini Bisa Cuman Alangkah Baiknya Menurut Saya Tidak Usah Nanti Ini Soketnya Menuju Ke Kiprok Yang Kuning Ini Jadi Putih Kita Ambil Set Menuju Ke Kiprok Terus Kiprok Keluar Merah Ini Biasa Ada Soketnya Yang Langsung Ke Kiprok Jadi Kang Bro Sudah Gak Usah Otak Atik Bagian Sepul Tinggal Ganti CDI Yang Ininya Yang Kabel Hitam Strip Merah Ini Dicabut Saja Terus Kang Bro Ambil Kabel Warna Merah Dari Kiprok Warna Merah Dari Kiprok Diarahkan Ke CGI Atau Kalau Kang Bro Menggunakan Kunci Kotak Diarahkan Ke Kunci Kontak Baru Dari Kunci Kontak Ke Arah CGI Tapi Kalau Bisa Kunci Kontak Nya Juga Diganti Menggunakan Kunci Kontak Yang Cuman DC Yang 2 Kabel Kalau Supra Masih 6 Kabel 4 Kabel Jadi Fungsi Pengapian DC Lebih Mudah Lagi Jadi Kalau Harus Dari Kiprok Ini Diputus Yang Ke Arah CDI Putus Mesin Mati Pengapian Hilang Disambung Pengapian Ada Kalau Pengapian AC Itu Dari CDI Supra Itu Keluar Kabel Yang Mengarah Kekontak Jadi Nanti Kabel Ketika Bertemu Dikontak Dengan Masa Itu Akan Mati Mesin Jadi Sistem Mematikannya Itu Dikong Sleting Ini Ditempelin Dibodi Kong Slet Mati Juga Mesin Cuman Akan Merusak CDI Dan Diprok Jadi Sistem Diputus Ya Paham Jadi Pengapian Itu Diambil Dari Sepul Warna Merah Eh Warna Putih Ke CDI Ya Cuman Kayak Gitu Aja Kita Ambil Dari Warna Merah Di Kiprok Ya Terus Kita Cabangin Ke CDI Kalau Mau Dilangsung Dulu Misalnya Mau Dipakai Contoh Lewat Kontak Dari Kiprok Warna Merah Langsung Ke CDI Dan Jangan Lupa Dicek Dari Kiprok Itu Harus Ada Arus Oke Ya Kayak Gitu Simple Itu Pengapian DC Atau Searah Jadi Kayak Gitu Gampang Simple Ya Yang Dibutuhkan Intinya Itu Pengapian DC Itu CDI Kalau CDI DC Yang Dibutuhkan Input Ini Arus Dc Kalau CDI AC Yang Dibutuhkan Input Ini Ini Juga Arus AC Maksudnya Input Selain Ini Input Ini Ini Ada Ini Masa Pulser Terus Yang Kuil Ini Kan Sudah Output Masa Sama Pulser Ini Tetap Sama Masanya AC Pulsernya AC Tetap Sama Cuman Input Ini Kalau Pengapian AC Itu Input Kalau Arus AC Langsung Dari Sepul Tidak Melalui Kiprok Kalau Arus DC Dia Dari AC Diubah Kiprok Dulu Menjadi Arus DC Baru Masuk Ke CDI Makanya Motor DC Agak Ribet Karena Pengecekannya Dari Sepul Mengarah Ke Kiprok Mengarah Ke Kucikontak Mengarah Ke CDI Kayak Gitu Ini Contohnya Gampang Gampangnya Ini Saya Contohin Saya Nyalakan Ada Ping Nggak Ya Jadi Ini Ini Sepulnya Supra Langbro Sepulnya Supra Dan Sepul Pengapian Ini Juga Sudah Mati Kalau Tidak Percaya Ini Multitester Saya Cek Disini Multitester Ini Kabel Sepul 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 Yang Untuk Pengapian AC Ini Saya Dapetin Di Bodi Motor Mesin Nggak Hidup Nah Itu Hambatannya Sudah Jebol Kang Bro Nggak Hidup Nah Jadi Misalkan Kang Bro Nggak Mau Ganti Sepul Pengennya Malah Ganti CDI Biar Agak Unik Gitu Dipikin DC Ya Monggo Silahkan Misalkan Sepul Pengapain Mati Diambil Misalkan Sepul Pengisian Masih Diambil Sepul Pengisian Saja Dipikin DC Bisa Tinggal Ganti CDI Saja Tapi Belum Disitu Saja Kang Bro Ini Sudah Ada Pengapain Apa Belum Ya Kita Cek Kita Cek Ya Saya Akan Coba Ngecek Motornya Akan Saya Coba Putar Menggunakan Bur Ini Biar Magnet Ini Berputar Saya Akan Hubungkan Ke Bur Nanti Kita Arahkan Kameranya Ke Posisi Kuil Biar Kelihatan Nanti Kuil Nyal Atau Tidak Oke Oke Ini Kameranya Akan Saya Arahkan Ke Bagian Kuil Sini Bagian Kuil Sini Biar Kelihatan Nanti Ada Apinya Atau Nggak Saya Akan Hubungkan Ini Ke Bur Biar Nanti Saya Puter Menggunakan Bur Biar Maksudnya Puter Kenapa Harus Diputer Karena Ini Menggunakan Sinyal Dari CD Itu Nunggu Nunggu Pulser Ketemu Dengan Pickup Ketemu Dengan Tonjolanya Kalau Dia Nggak Ketemu Dengan Tonjolanya Dia Nggak Akan Nggak Akan Menyala Kalau Nggak Ketemu Kayak Gini Nggak Akan Menyala Terus Sepul Ini Juga Membutuhkan Medan Magnet Supaya Bisa Mengeluarkan Arus Jadi Kalau Ini Nggak Diputar Nggak Akan Nanti Saya Contohkan Juga Nggak Pakai Sepul Apakah Bisa Nyala Pengapian Desin Nggak Pakai Sepul Bisa Nanti Saya Coba Ini Saya Fokuskan Kesini Dulu Ke Arah Nah Ini Ke Arah Pengapian Nya Dulu Ke Arah Sini Nanti Saya Akan Putar Dulu Yang Sana Oke Kalian Lihat Disini Nanti Ada Keluar Apinya Atau Ada Kuil Saya Akan Putar Ya Itu Sudah Saya Putar Menggunakan Bur Pasti Tadi Ada Apinya Oke Ya Kayak Gitu Jadi Sekarang Saya Akan Coba Tidak Menggunakan Sepul Apakah Bisa Nyalah Bisa Kang Bro Yang Penting Arus 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 Itu 12 Volt Ya Disimak Terus Biar Paham Ya Oke Kang Bro Ini Saya Coba Buka Tutupnya Saya Buka Saya Akan Lepas Sepul Tetap Hidup Kalau Lepas Sepul Ya Saya Lepas Sepul Kabel Yang Sini Saya Putus Ya Saya Putus Dulu Yang Masuk Ke Kiprok Ini Kabel Masih AC Keluar Sini Baru DC Disini Saya Akan Sambungkan Ke Aki Kang Bro Ya Karena Aki Kan Mempunyai Arus 12 Volt Ya Kan Disini Saya Sambungkan Aki Disini Ya Aki Ini Kan Mempunyai Arus 12 Volt Ya Sambungkan Ke Aki Terus Jangan Lupa Yang Negatif Juga Dikasih Kang Bro Dikasih Kabel Negatif Pada Aki Dan Dibungkan Ke Masa Masa Sini Oke Kang Bro Ini Kabel Negatif Saya Sambungkan Ke Masa Sini Dan Ini Positif Bercabang Dari Dari Kiprok Dicabut Bisa Ditetap Nempel Juga Bisa Tidak Masalah Ini Saya Cabut Aja Biar Paham Nanti Saya Terangkan Lagi Soalnya Masih Ada Keterangan Lagi Ini Masuk Ke Input Input CDI Karena CDI Butuh Input DC Yang Dibutukan Itu Input DC Bukan AC Jadi Arus Ini Aki 12 Volt DC Ya Ini Saya Puter Puter Ya Ini Ya Pengapian Saya Puter Menggunakan Sini Saja Karena Menggunakan Ini Sudah Bisa Kang Bro Ya Kalau Tadi Tidak Bisa Harus Menggunakan Bur Berat Soalnya Ada Sepul Jadi Ada Gaya Tarik Disini Ada Medan Magnet Ya Gaya Tarik Disini Jadi Kalau Kita Puter Kayak Gini Berat Harus Puter Menggunakan Puteran Bur Atau Dengkol Puterannya Harus Genteng Oke Ini Kang Bro Lihat Disini Nanti Di Pengapian Sini Apinya Ada Tidak Ketika Saya Puter Seperti Ini Bentar Belum Muncul Bentar Biar Kelihatan Oke Kang Bro Ini Kita Lihat Saya Akan Puter Yang Sana Lihat Di Bagian Sini Ini Tidak Ada Kabel Yang Nyambung Ke CDI Dari Sepul Yang Gak Ada Giprok Gak Ada Namun Masih Ada Aki Ini Lihat Di Pengapian Sini Saya Akan Puter Ada Apinya Kan Kang Bro Lihat Kelihatan Gak Ini Kang Bro Saya Zoom Biar Kue Tak Ada Apinya Kan Ada Apinya Ya Jadi Sistemnya Seperti Itu Kang Bro Kalau Motor DC Ini Kan Tadi Kan Ada Sepul Disini Sepul Disini Sepul Disini Sepul Dia Mengarah Ke Kiprok Ya Kan Dari Kiprok Menuju Ke Kunci Kontak Ya Kan Sebelum Sebelum CDI Dia Menuju Ke Kunci Kontak Dulu Ya Ini Dari Kiprok Sebelum Ke CDI Menuju Kunci Kontak Sebelum Di Kunci Kontak Dia Bercabang Ke Aki Terus Kunci Kontak Kunci Kontak Baru Ke CDI Kan Seperti Itu Ya Jadi Ketika Motor DC Ketika Sepul Ini Mati Ini Tadi Sudah Saya Cabut Ketika Sepul Ini Mati Otomatis Tidak Ada Arus Yang Menyuplai CDI Jadi Arus Arus Berhubung Berhubung Aki Ini Arus Nya Juga 12 Volt Jadi Aki Ini Bisa Menggantikan Suplai Sepul Yang Sudah Mati Jadi Kalau Misalkan Sepul nya Mati Di Jalan Sepul nya Mati Motor Itu Tidak Langsung Mati Kalau Akinya Masih Jadi Aki Dulu Yang Menggantikan Setrum Menggantikan Suplai Ke CDI Ketika Aki Sudah Drop Baru Mesin Mati Biasanya Teman Teman Akinya Mati Dicas Akinya Dicas Setelah Dicas Motor Hidup Kembali Motor Hidup Lagi Nanti Akinya Habis Motor Mati Lagi Biasanya Suplai Yang Mengarah Ke Aki Itu Tidak Ada Ya Jadi Biasanya Kalau Akinya Full Motor Hidup Akinya Mati Motor Ikut Mati Itu Biasanya Permasalahannya Bukan Di Akinya Tapi Tidak ada Supply Yang Mengisi Ke Akinya Bisa Kiprok Yang Mati Bisa Sepul Yang Mati Ini Adalah Contoh Apabila Kiprok Mati Ini Kiprok Tidak Terhubung Ke Akinya Apabila Kiprok Mati Motor DC Itu Tetap Hidup Apabila Setrum Aki Masih Ada Apabila Sepul Mati Juga Motor Tetap Hidup Apabila Setrum Aki Masih Ada Dan Apabila Kedua Terubah Arus Arus AC Seperti Sepul Kita Ambil Yang Putih Masuk Kiprok Dari Kiprok Kita Ambil Yang Warna Merah Menuju Ke CDI Dan Bercabang Ke Aki Apabila Menggunakan Aki Jadi Kalau Menggunakan Aki Apabila Sepul Mati Ataupun Kiprok Mati Aki Bisa Menggantikan Sementara Supply Pengapian Ke CDI Kayak Gitu Ya Jadi Kenapa Motor Motor Balap Kadang Itu Malah Enggak Dipakai Sepul Kayak Gitu Keterang Bisa Motor Enggak Pakai Sepul Motor Balap Itu Malah Enggak Pakai Sepul Kang Bro Kadang Mahnetnya Dipangkas Kalau Saya Enggak Suka Gitu Malahan Enggak Pakai Sepul Enggak Pakai Mahnet Sekalian Nanti Pulsernya Ditaruh Di Kanan Di Bagian Di Bagian Anu Kang Bro Apa Itu Mangkuk Kampas Ganda Itu Nanti Di Mangkuk Kampas Gandanya Itu Dikasih Tonjolan Gini Biar Ketemu Sama Pulser Itu Bisa Juga Ataupun Kalau Kang Bro Enggak Mau Enggak Pakai Sepul Kayak Gini Saja Enggak Apa Dipangkas Juga Enggak Apa Lebih Ringan Kalau Untuk Jenis Drak Yang Cuman Jarak Berapa Meter Saja Biasanya Motor Yang Seperti Itu Enggak Pakai Aki Karena Puterannya Ini Lebih Ringan Kalau Enggak Pakai Sepul Enggak Ada Daya Magnet Daya Tarik Disini Makanya Ini Berputar Ringan Coba Saya Kasih Sepul Diputar Sini Enggak Kuat Berat Karena Ada Daya Tarik Disini Tapi Kalau Enggak Sepul Ya Enak Ringan Oke Terus Apakah Setelah Kita Ganti Pengapian AC Ini Yang Ditunggu Tunggu Pengapian AC Cuman Kayak Gitu Aja Dari Motor AC Ke DC Cuman Apakah Cuman Seperti Itu Aja Enggak Jadi Seperti Yang Saya Terangkan Kemarin Di Pickup Itu Ada Ada Tepi Depan Tepi Belakang Terus Tonjolan Pickup Setiap Motor Itu Berbeda Jadi Karena Motor Ini Pickup Ukuran Motor AC Dan Sekarang Sudah Menggunakan CDI DC Itu Harus Kita Samakan Dengan CDI Sistem Penyalaannya Harus Kita Samakan Jadi Motor Supra Ini Kalau Tidak Salah Pickup 11,3 Panjang 11,3 Dan Untuk Sogun Kita Menggunakan CDI Sogun Sogun Itu 14 14 Jadi Kalau Kita Mau Tambah Itu Berapa Jadi Kita Pickup Ini Kita Harus Samakan Misalkan Ini Derajatnya Sama Sogun 10 Derajat Sebelum TMA Menyala Supra 10 Derajat Sebelum TMA Menyala Berarti Yang Kita Tambah Di RPM Tingginya Saja Berarti Yang Tepi Depan Sini Ya Tepi Depan Yang Kita Tambah Karena RPM Tinggi Penyalahnya Pada Tepi Depan RPM Rendah Tepi Belakang Jadi Yang Kita Tambah Tepi Depan Jadi Kayak Gini Hitungannya 14 Dikurangi 13 Koma Eh Sorry 14 Dikurangi 11 Koma 3 Sama Dengan 2 Koma 7 Ya Kan Bro 14 Mili Itu Tonjolannya Punya Sogun Karena Kita Menggunakan CDI Sogun 14 Mili Itu Tonjolannya Punya Sogun Terus Dikurangi 11 Koma 3 Ini Tonjolan Punya Supra Sama Dengan 2 7 Jadi Kang Bro Kalau Motornya Supra Ini Motornya Supra Fix Ini Motor Supra Panjang Ini 11 3 Dan Kita Menggunakan CDI Sogun Karena Pickup Sogun Itu Panjang 14 Jadi Kang Bro Tambah 2 7 Mili Ke Arah Depan Ke Arah Depan Kalau Tidak Ditambah Gimana Kang Bro Ini Pertanyaan Yang Sip Kalau Misalkan Tidak Ditambah Jadi Begitu Motor Stutter Langsung Nyalah Enak RPM 1500 Enak Kita Tarik Mulai RPM 30 Itu Sudah Mulai Berbet Eh 30 Lari 30 An Itu Ya Misalkan Dari Nol Kita Lari 30 An RPM Sekitar 3000 RPM Atau Naik Dari 2500 RPM Itu Sudah Motor Sudah Mulai Merebet Kang Bro Karena Penyalaannya Yang Seharusnya Kalau CDI Sogun Lebih Jauh Dari TMA Ya Kan Kalau Sogun Itu Berapa Ya 30 2 Atau Berapa Menyalah Nyalah Jadi Terlalu Dekat Penyalah Sama Top Ya Lewas RPM Tinggi Sudah Nyala Di Depan Takutnya Malah Nanti Pistonnya Yang Bolong Jadi Makanya Kita Tambah Disini Di Bagian Tepi Depan 2,7 Mili Biar RPM RPM Bawah Langsung Enak Nyalah RPM Tinggi Juga Stabil Nyalah Nggak Berbet Oke Jadi Kita Kalau Mau Kesimpulannya Kalau Mau Mengganti CDI Sogun Tadi Sudah Kita Bahas Kita Ambil Kabel Merah Dari Kiprok Nanti Kan Pasti Kalau Motor Masih Standar Ada Cabangannya Sendiri Ke Aki Jadi Kita Ambil Yang Dari Situ Aja Dari Kiprok Atau Dari Kiprok Pokoknya Dari Merah Dari Kiprok Kita Ambil Kabel Menuju Ke CDI Kalau Kita Mau Pakai Kontak Berarti Di Pertengahan Antara Kiprok Ke CDI Diberi Kontak Disitu Itu Untuk Pengapian Untuk Jalur Kabelnya Kalau Untuk Tonjolan Magnetnya Kita Tinggal Nambah 2,7 Kedepan Biar Tarikannya Stabil Atas Stabil Bawah Oke Mungkin Bisa Dipahami Bila Ada Salah-salah Dalam Tutur Kata Atau Kang Pro Masih Kurang Paham Kang Pro Bisa Tanya Di Kolom Komentar Kemarin Saya Menjawab Pertanyaan Yang Kemarin Tanya Motor Supra Sudah Lama Sekali Bertanya Namun Saya Belum Sempat Membalas Atau Mempraktekan Dengan Video Mungkin Segitu Dulu Semoga Bisa Dipahami Kalau Masih Belum Paham Silahkan Chat Di WC Atau Masuk Di Grup Kembal Turi Channel Biar Respon Lebih Cepat Karena Kalau Terlambatan Notifikasi Oke Mungkin Segitu Dulu Yang Bisa Saya Baikkan Semoga Video Ini Bermanfaat Bila Ada Salah Dalam Tutup Atas Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Bersanya Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Ya Di Comment Nggak Apa Terus Semoga Kita Semua Tetap Dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa Tetap Diberi Kesehatan Tetap Dimudahkan Rezekinya Dan Semoga Wabah Ini Segera Hilang Segera Pergilah Ya Wabilah Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh